Baik Bapak dan Ibu, beserta Kulikulum Nasional pada kesempatan ini. Saya Pendeta Agustinus Deparua. Saya ada di Kota Manado, jadi kalau di tempat kami ini sudah pukul 12 siang. Bapak-bapak di Indonesia bagian barat pukul 17. Dan teman-teman di Indonesia Timur tentu pukul 13.00. Kita akan masuk pada materi yang ketiga. Yang membahas topik finalitas Kristus versus pseudo-kristologis. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Bendeta Dr. Stafri Indra Lumintang. Telah hadir bersama dengan kita. Saya berpikir beliau sudah sangat dikenal dan kita kenal semua. Baik di kalangan gereja, terutama di kalangan sekolah tinggi Tuluja. Atau di lingkup BMPT KKI. Kami akan menyapa Pak Stafri. Selamat siang Pak Stafri. Ya, sangat siang. Senang boleh berjumpa lagi pada kesempatan ini. Dan tentu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapak Ibu para peserta kolegium yang hadir baik di Zoom yang jumlahnya 1.500-an. Dan juga live YouTube tentu kami tidak bisa melihatnya. Tetapi yang jelas bahwa dengan melihat antusias dari peserta ini, ini sangat luar biasa. Demikian juga kalau kita lihat dari dua sesi yang telah dilewati itu pertanyaan cukup banyak. Ini sangat mengembirakan oleh karena antusias dari kita semua untuk memahami kristologi di kesempatan hari ini. Apalagi dengan perkembangan saman yang mana kita lebih mudah untuk mendapatkan semua penjelasan-penjelasan melalui media sosial. Nah, kami akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Walaupun secara singkat, di materi itu Pak Stafri sudah menuliskan secara lengkap. Bapak Pendeta Doktor, Stafri Indra Lumintang. Ini komplit. Doktornya ada empat. TISIM dan DIMIM dari International Theological Seminary LA. TISDI dari International Theological Seminary LA. The MIS Consortium for Graduates Program with Fuller Theological Seminary. Doktor dari Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Pelayanan beliau, dosen tetap di STT Reform Injili Internasional. Pendiri dan Ketua Yayasan Teologi Insani Indonesia. Ketua Sinode Gereja Misi Kristus Sedunia. Lalu Sekretaris Umum BMPT KKI. Ini dari profil singkat dari pembicara kita. Sekali lagi nanti kita akan lihat di materi yang diuraikan. Karena beliau selain sebagai seorang teolog, seorang akademisi. Juga beliau sangat produktif dalam karya-karya ilmiah. Dalam penulisan buku-buku dan jurnal-jurnal yang ditulis oleh beliau. Karena itu saya percaya kita pasti diberkati melalui materi yang akan beliau sampaikan. Dan karena waktu yang singkat, ada 45 menit beliau menyampaikan materi. Lalu 35 menit kita masuk tanya-jawab dan diakhiri dengan closing statement. Dan kepada Bapak Pendeta Dr. Stephanie Lumintang, kami beri waktu sepenuhnya. Disilahkan Pak. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Agustinus Deparwa, Magisteri Logiteologi, yang bertindak sebagai moderator, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau menyajikan topik yang dipercayakan oleh panitia. Panitia Lintas STT. Suatu hal yang luar biasa. Baik, izinkan saya share materi. Topik yang saya bahas, yakni finalitas Kristus dan pseudokristologi. Saya tidak dalam rangka versus, tidak memversuskan, tidak membanding-bandingkan. Karena Kristus tiada banding. Apalagi dibandingkan dengan kepalsuan. Ini kesesatan berpikir kalau kita membanding-bandingkan Kristus dengan kepalsuan. Ya, oke. Jadi saya mengklarifikasi istilah. Jangan ada versus. Christ is one and only. No versus. Kita harus clear di tengah-tengah dunia yang penuh kabut. Nah, dalam arti ini, pseudokristologi yang saya masukkan ini adalah Kristologi without Christ. Ini jelas, Kristologi without Christ. Atau Kristologi tanpa Kristus. Walaupun urayannya, ulasannya, pemaparannya, sangat banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi, saya memapar, menyatakan bahwa pseudokristologi sama dengan Kristologi without Christ. Pengantar, finalitas Kristus bukanlah topik baru. Ya, topik ini bukan hal yang baru. Melainkan topik yang sudah lama, dan sudah lama sejak Alkitab ditulis. Dan juga banyak ahli telah menulis ulang. Di antaranya di tahun 1933, ini khususnya era modern, Robert E. Speer menulis the finality of Christ, Jesus Christ. Kemudian juga ada Lestin New Begin, dia menulis tentang the finality of Christ, tahun 1969. Dia menulis itu dalam konteks dia menjadi misionaris di India. Kemudian, Clark Pinocch, the finality of Christ in the world of religion. Jadi, sudah banyak saya hanya menyampaikan bahwa apa yang saya sedang bicarakan ini, apa yang kita sedang pikirkan ini bukan hal yang baru. Di antaranya juga ada Donald G. Bloust, menulis tentang the finality of Christ and religious pluralism, khususnya bangkitnya pluralisme agama pada awal era kontemporer. Dan juga ada seorang menulis tentang Christ is Christ the one and only, ya orang Asia. Dan masih banyak juga yang menulis tentang buku-buku finalitas Christus, buku-buku dan artikel-artikel pada jurnal-jurnal. Bapak-Ibu sangat mudah menemukannya. Dan saya pun menulis ini pada tahun 2017, saya menulis buku berjudul Finalitas Christus dan Kekristenan. Jadi, apa yang sedang kita heboh-hebohkan sekarang, saya sudah tulis sejak tahun 2017 bukunya ini. Ada di toko buku, di saya tidak ada. Kalau meminta boleh, tapi kalau mau beli, saya tidak mau jual. Oke ya, finalitas Christus dan Kekristenan. Pertanyaan, apakah pada waktu kita menyatakan bahwa Christus is one and only, apakah kita menjadi arogan? Atau kemudian jangan berkata demikian, kita harus toleran. Atau kita mengatakan, sudahlah, abaikanlah. Ignoran, saya mengupas dalam 360 halaman Finalitas Christus dan Kekristenan. Nah, mengawali pemaparan ini, saya mengajak kita sejenak memikirkan tentang pre-understanding Christology. Ini harus ada pada setiap orang percaya bahwa finalitas Christus bukan hanya sebagai satu doktrum Christen atau teologi Christen. Finalitas Christus bukan hanya sebagai doktrum Christen. Tetapi, finalitas Christus adalah core belief system dari Kekristenan. atau Christian core belief system. Jadi, dia sentral dan dia memutus sistem. Sehingga tidak boleh ada yang meleset. Tidak boleh ada yang menyimpang. Menyimpang sedikit pun sudah tidak mungkin lagi disebut Christian. Tidak mungkin, karena ini menyangkut core belief. Suatu keyakinan yang inti dan tersistem. Karena itu implikasinya. Finalitas Christus adalah jantung yang menentukan jatuh bangunnya sakit sehatnya gereja. Jadi, gereja sehat bukan lihat pada manajemen gereja yang bagus. Sehat sakitnya gereja dilihat pada pemahaman keyakinan pengakuan mengenai finality of Christ di gereja tersebut. Jatuh bangunnya hamba Tuhan pun, bahkan mati hidupnya hamba Tuhan pun diukur dengan keyakinannya pada core belief system. Yaitu finalitas Christus. Maka itu, kalau kita mengurangi pemahaman dan pengakuan atau mengubah, susutkan, mengganti-ganti, ini sama dengan kita sudah mengalami kerusakan kekrisenan. Iman krisen tidak pernah rusak. Tapi orang krisen bisa rusak. Gereja sejati tidak pernah rusak. Tapi gereja organisatoris sangat mungkin rusak. Maka tidak heran, perusak-perusak gereja adalah para pengajar-pengajar gereja yang tidak memiliki core belief system. Atau yang menentang core belief system. Yang merusak core belief system. Kenapa? Karena dia membuat sistem baru. Dia menganggap dia yang baru, biar semua perhatian kepada dia, maka dia memenawarkan sesuatu yang baru. Ia mempunyai sistem, membuat sistem sendiri, tetapi sayang, sifat tongkaan. Sistemnya belum teruji. Sedangkan core belief system diantaranya tritunggal dan juga mengenai finalitas Christus sudah teruji dari abad ke abad. Bapak-Ibu sekalian, garis sebesar pembahasan saya. Pertama, saya menyampaikan tentang pernyataan iman. Kemudian, starting point, ini penting. Dan yang ketiga, tinjauan terhadap pseudo-kristologi. Kristologi tanpa Christus. Dan yang keempat, proklamasi atau sifatnya argumentatif saya tentang finalitas Christus. Ini nomor empat, ini gampang kalau kita sudah melewati nomor dua. Mengapa orang non-Christian sulit memahami, menerima, mengenai finalitas of Christ. Kenapa? Karena mereka tidak memahami, tidak melewati proses nomor dua. Oke, nomor yang kelima. Oke, apa arti secara praktis? Arti finalitas Christus bagi orang percaya dan kemudian diakhir dengan kesimpulan. Yang pertama, penjelasan istilah dulu. Istilah finalitas bisa berarti satu-satunya. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Seng arela yang lain. Tidak ada yang sebelum dan sesudahnya. Unik. Unikness. Supreme. Yang unggul. Inti. Pusat segala yang ada. That's Christ. Christ is one and only. There is no others. Tidak ada yang lain. Dia ada sebelum, tidak ada sebelum Christus. Dan sesudah Christus. Dan dia adalah supreme. Dan dia inti dunia. Inti, not only inti gereja. Tapi inti sejarah dunia. Dan dia pusat sejarah dunia. Not only pusat sejarah ke-Kristianan. Maka itu, yang kedua, bukan maka itu. Istilah yang kedua, pseudo. Artinya palsu, tidak nyata, bayang-bayang, menyerupai. Dan mini biasa dipakai dalam literatur-literatur yang dianggap suci. Atau diantaranya pseudo figrapah. Namun tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Ini dua istilah yang akan menjadi, dua memandu kita untuk mengerti urayan selanjutnya. Pernyataan iman finalitas Christus. Finalitas Christus muncul begitu eksplisit pada era reformasi. Dengan kata solus Christus. Atau hanya Christus saja. Dan contohnya Martin Luther sangat menegaskan. Semua bagian kitab suci itu, semuanya berurusan hanya Christus. Only Christ. Demikian pula dengan John Calvary. Nothing else than that God comprehended in Christ alone. Tidak ada yang lain untuk memahami Allah, kecuali dalam Christus saja. Memahami Allah, mengerti Allah dalam Christus saja. Tidak ada pengenalan akan Allah, pengenalan tentang Allah without Christ. So Christ is the key to understand, to know God. Key. Itulah pentingnya penegasan para reformator. Kemudian ini menjadi akar. Akar pengakuan iman protestan sampai sekarang. Termasuk Pentecostal pun protestan. Di antaranya kita memperhatikan pada abad 16, pengakuan iman Osborne. Dalam artikel yang ketiga. Jesus Christ alone bring about the reconciliation of humanity, humanity with Christ. Itu menekankan. Alone. Christ alone. Dalam kaitannya dengan karya rekonsiliasi manusia dengan Allah. Jadi only Christ. Kemudian dalam Westminster, pengakuan iman Osborne Westminster pada abad 17, juga ditekankan. Only begotten son to be the mediator between God and man. Jadi menekankan only begotten son. Menekankan only son, the mediator. Jadi sangat menekankan mengenai finalitas Christus. Nah kemudian akar-akar pengakuan iman protestan ini, kemudian dirumuskan oleh kelompok. Masih banyak tentu, masih banyak pengakuan iman-pengakuan iman. Tetapi saya hanya melihat highlight saja, garis besar. Kemudian dirumuskan oleh pengakuan iman kaum Injili. Di antaranya pada tahun 1974, The Lausanne Covenant, artikel ketiga. We affirm that there is only one Savior and only one gospel. Only one Savior and only one gospel. Memang sekalipun ada banyak pendekatan penginjilan. But ingat, only one Savior and only one gospel. Sama. Itu jangan lihat dua. Kemudian juga selanjutnya. Yesus Christ bring himself to only one, only God, man who gave himself as the only ransom for the sinners is the only mediator between God and people. Only mediator between God and people. There is no other name by which we must be saved. Ya. Ini sudah jelas pengakuan iman. Kemudian, kalau kita perhatikan ada sejumlah ayat Alkitab yang menjadi acuan dari kaum Injili. menyatakan finalitas Kristus. Yang pertama, anak tunggal, monogenes. Tidak ada anak tiri, tidak ada anak punggut, dan tidak ada anak angkat. Yang hanya ada anak tunggal, monogenes. One and only, he is the Christ. Oke. Yohanes 1 ayat 14. Lalu, tadi sudah dikemukan oleh Pak Esra, Soru, dan juga sudah dikemukan oleh Pak Abraham tentang ego Emi. Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Aku is the key. Aku is one and only way. Jadi ini pernyataan yang sudah kita, sudah akrab dengan kita. Yohanes 14.6. Kemudian juga kotba Petrus. Kalau tadi ini merupakan narasi Yohanes pada waktu dia membuka kitab, memulai kitab Yohanes. Kemudian ini pernyataan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan pernyataan Petrus. Yang saya perlu garis bawah di sini. Ada dalam ayat 8 sebelum ayat 12. Petrus penuh dengan roh kudus. Dalam inspirasi roh kudus, Petrus berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Only Christ. Christ alone. Kisah Rasul Fasal 4 ayat 12. Ya mohon maaf, saya agak cepat karena slide saya 53 slide. Saya harap bisa memenuhi waktu. Tadi baru interruksi. Sekarang kita mulai masuk ke anak tangga pertama. Starting point. Afirmasi, konfirmasi, dan konklusi awal. Untuk memahami finalitas Christus. Inilah bagaimana kita membaca Alkitab. Mengapa orang Islam, Hindu, Buddha tidak bisa menerima Alkitab. Karena mereka tidak memiliki cara pandang Alkitab. Atau worldview. Yang saya rumuskan dalam sejumlah pernyataan berikut. Starting point. Afirmasi filosofis. Setiap agama dan kepercayaan pasti di dalamnya memiliki final claim. Sebagai core belief atau basic belief. Yang membentuk belief system. Ya, semua agama. Ya, semua. Termasuk Kristen. Agama yang belief system lemah akan memperkuat agamanya dengan cara apapun. Dia akan menjadi agresif, aktif. Karena dia lemah, maka dia penuh takutan dengan pengaruh luar. Agama-agama yang takut terhadap penginjilan. Contoh ya. Ini karena belief systemnya lemah. Sedangkan agama yang belief systemnya kuat, diperkuat oleh... Ya, diperkuat ya. Belief system yang kuat akan diperkuat. Juga oleh belief system itu sendiri. Sehingga dia memang agresif dia, tapi pasif. Dia akan diserang. Tidak takut dengan pihak luar. Tidak takut dengan adanya oknum-oknum yang mengajarkan kesesatan. Tidak takut. Kenapa? Karena dia memiliki belief system. Yang sudah tersistem. Tidak mungkin goyah. Tapi kalau belief systemnya lemah, dia akan mengekspresikan kelemahan belief systemnya itu dengan kemarahan bisa. Seperti yang saya gambarkan dengan bawang merah dan bawang putih. Ya, mengenai cerita dongeng bawang merah itu. Dia mendominasi anak kandung, bahkan mendominasi kerajaan, mendominasi istana, mendominasi. Karena ayahnya sudah meninggal. Maka diambil oleh anak tiri. Melalui bantuan ibu kandungnya. Ibu kandungnya anak tiri. Nah, itulah gambaran mengenai keadaan orang-orang yang memiliki belief system yang lemah. Akan menjadi agresif, aktif, dan ganas. Tapi Kristen harus mengerti agresif, pasif. Kita agresif di mana? Agresif di kebenaran. Hidup benar agresif. Hidup menginjili agresif. Itulah bawang putih. Mengapa finansiasi Kristus sebagai core belief system? Atau Kristen belief system? Satu. Karena Kristus adalah pusat inti dan benang merah. Pernyataan Alkitab tertulis. Semua, seluruh bagian Alkitab. Benang merahnya, pusatnya, intinya, Christ alone. Christus pusat sejarah kesamatan. Satu-satunya pengantara yang ditentukan oleh Allah. Yang lain tidak ada. Yang ketiga, maaf agak cepat. Christus adalah pusat sejarah dunia. Dunia diciptakan, diselenggarakan, dikontrol, dan disudahi. Dan akan disudahi oleh Christus. Dan di dalam Christus. So, Christus adalah pemeran utama dunia. So, that's why. Keyakinan kita pada Christus yang adalah pemeran utama dunia. Ini yang kita yakin dengan Christian belief system. Itu semua from the Bible. Oke. Afirmasi Christologis. Pendapat Christologi yang bertentangan dengan Biblical atau dengan pandangan Christian Biblical yang sifatnya am Saya harus mengatakan bukan Christian. Biarpun dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitab itu harus dalam pengertian Am Biblical Christian Worldview. Oke. Yang kedua. Pendapat Christologi yang bertentangan dengan Am Christian Theological Tradition adalah heresi. Oke. Seperti Krit, pengakuan-pengakuan iman Rasuli, Nisea, Konstantinopel, Kartago, dan sebagainya. Dan pengakuan-pengakuan iman yang sudah teruji dalam sejarah tradisi teologi gereja sudah teruji. Yang tak teruji kan hilang. Tapi yang ada sampai sekarang teruji. Maka bertentangan dengan semua tradisi teologi gereja yang sudah teruji kita sepakat sesuai dengan ketentuannya. Itu disebut heresi. Siapa yang berhak? Sekarang begini. Sekarang siapa yang berhak melebeli? Melebeli, kamu non-Christian. Kamu bukan Christian. Kamu heresi. Siapa? Apakah Indonesia punya majelis ulama Christian? Seperti agama lain. Majelis ulama Islam. Kita tidak punya majelis ulama Christian. Kita mempunyai keyakinan mengenai gereja am. Lalu kita memiliki aras nasional gereja. Dan kita juga memiliki seperti PGI. PGPI. Itu boleh. Boleh menjadi dan kita juga punya sinode-sinode. Kita mempertimbangkan. Kita tidak bisa membuat hakim sendiri. main hakim sendiri. Meskipun kita tahu itu heresi. Tapi tidak bisa kita membuat tindakan-tindakan main hakim sendiri. Harus ada aturan-aturan yang sifatnya universal. Konfirmasi yang pertama. Semua pujian. Ini di dalam buku saya. Semua pujian dan hinaan atau hujatan orang kepada dan tentang Kristus yang tidak biblical ya pastilah tidak kristologis. Kenapa marah? Dan yang tidak kristologis tentu bukanlah tentang Kristus. Kenapa harus marah? Omongan orang hinaan orang kepada Kristus yang namanya bukan Allah bukan Juru Selamat yang karena tidak biblical maka tidak kristologis maka bukan Kristus. Dia menghina omong kosongnya dan dia menghina kekosongan pikirannya. Implikasinya jangan mengaminkan pujian yang tidak biblical dan jangan membalas hinaan yang tidak biblical. Jangan. Tenang saja. Di tengah badai kita tenang. Kenapa? karena kita punya core belief system. Tidak ada kristus di luar Alkitab. Biarpun dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan saya pun menambahkan tidak ada kristus di luar tidak ada kristologi di luar tradisi kristian tradisi gereja yang teruji. Konfirmasi kedua. Francis Schaeffer menegaskan Alkitab adalah sumber dan presupposisi kristologi. Sekalipun ada pendapat tentang kristus yang tidak bertentangan dengan Alkitab ini konsekuensinya namun tidak bertolak dari Alkitab tidak berdasar pada Alkitab dan tidak bersumber dari Alkitab maka bukan kristus. Tidaklah kristologi seperti Isa. Saya mengatakan Isa bukan kristus dan kristus bukan Isa. Sekalipun itu tidak ada pertentangan. Tapi bukan dari Biblia. Bukan berdasarkan Biblia. maka bukan kristus. Christ is not Isa and Isa is not Christ. Saya tegas sekali dalam hal ini. Oke. Konfirmasi yang ketiga. Sebagaimana gereja mengakui kristus adalah pusat inti benang merah seluruh Alkitab demikianlah finalitas kristus adalah pusat inti jantung gereja. Implikasinya siapa yang menyangkal finalitas kristus sama dengan menyatakan dirinya bukan kristian. Finalitas kristus tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dikurangi sedikitpun. Tidak bisa diganti dan sebagainya. Ini konfirmasi yang ketiga. Konklusi awal tidak ada kristus yang sesungguhnya di luar Alkitab. Tidak ada kristologi yang ter teruji selain teruji dalam sejarah selain yang telah diakui oleh gereja am. Jadi jangan coba-coba menyajikan memaparkan memberi argumentasi menggugurkan semua yang teruji dan kita sendiri belum teruji. Pendapat kita belum teruji belum dikaji belum diuji lalu sudah menguburkan menolak semua tradisi gereja. Ini satu kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Yang ketiga tinjauan terhadap kristologi tanpa kristus seodoh mulai dari hal praktis ya saya menolak finalitas kristus itu Joseph Toh membukakan tiga pendekatan orang kristus terhadap finalitas kristus yang pertama ada orang percaya kristus karena aspek manfaat percaya kristus dia juruselamat maka dia percaya aspek manfaat ini yang menguasai juga dipengaruh oleh pragmatisme filsafat pragmatisme semua yang berguna bermanfaat itu yang perlu kita aminkan yang hati-hati disini yang kedua pendekatan berdasarkan perbandingan maka itu saya tadi kan tidak membandingkan antara finalitas kristus dengan pseudo kristologi saya gak ada banding pendekatan berdasarkan perbandingan Yesus lebih bijaksana Yesus lebih baik Yesus lebih berkuasa maka we believe in him ini satu kesalahan berpikir yang ketiga pendekatan perpaduan atau sinkrisme mencari kesamaan dan persatuan kristus dengan hal-hal yang lain demi efektivitas penginjilan demi efektivitas kita diterima oleh society dan demi hubungan yang baik peace demi damai yang palsu saya katakan demi damai yang palsu yaitu mencari perpaduan kristologi dengan aspek-aspek lain ini yang sama saya katakan sinkrisme ini tiga pendekatan yang saya katakan sangat menolak finalitas kristus tidak menghormati kristus oke lalu muncul lagi sikap praktis golongan kristus terhadap finalitas atau supermasi kristus saya sudah tuangkan dalam buku saya tadi perdekat golongan ada kelompok golongan nominal kristus nominal tidak tahu finalitas kristus maka tidak tertarik biasanya di kantong-kantong kristus ya entah di wilayah-wilayah yang didominasi oleh mayoritas orang kristus ini tidak tertarik bahkan tidak pernah saya dengar mereka membangga banggakan hanya kristus ya tapi totalitasnya juga kenyataannya dalam kantong-kantong kristus tingkat moralitas merajalela kenapa? ya karena tidak ada core bisnis core belief system yang kedua kristus injili abangan mengaku kristus juru selamat mengaku satu-satunya tapi diam saja gak menginjili ini kristus injili abangan hanya praise and worship praise and worship tapi tidak menginjili hanya internal orientasi internal gak pernah menyampaikan kepada orang lain kabar satu-satunya one and only hanya diam saja ini namanya kristus injili abangan yang ketiga fundamentalis teriak-teriak ekstrim sekali tapi dangkal ya ekstrim tapi dangkal gak mau belajar kecuali kita ribuan disini yang ikut mau belajar ya baru yang ketiga kristian liberal melihat Yesus hanya moral Yesus sebagai orang pribadi yang baik sudah diulang-ulang tadi oleh dua pembicara sebelumnya dan juga pluralis katolik kristus relatif makanya juga anonymous christ anonymous christian dan sebagainya ini sudah bukan hal yang baru ya saya sudah jenuh saya sudah bosan bicara berkali-kali kemudian pluralis protestan yang final itu finalitas of christ finalitas of christ itu hanya mitos bahkan christ if you worship god if you worship christ you are kita menyembah berhala why mengapa orang berpikir berpikir sekonyol seperti ini serendah seperti ini kita membukakan dua korunis fasal 4 mereka tidak melihat cahaya enjil tentang kemuliaan christ karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah jaman ini dibutakan oleh ilah jaman ini karena itu pesambutan dirjen tadi juga menegaskan hati-hati dengan filsafat saya tidak anti-filsafat tapi ada filsafat yang kosong seperti yang dikumpulkan dalam kolose juga filsafat yang kosong hanya ya hanya pemuasan bukan untuk bukan untuk menyembah ala tapi untuk pemuasan akal pikiran lebih lanjut lagi tinjauan historis ilmu ya ini harusnya ilmuwan kristen terhadap finalitas kristus mulailah pada abad 19 bangkitnya teloh-teloh liberal yang merendahkan kristus meremehkan kristus kristus hanyalah sebagai manusia yang baik yang tingkat moralnya tinggi kemudian tahun 1962 sampai 1962 ada konsilifatikan disana berperan tokoh-tokoh teloh-teloh katolik yang handal dan mereka membuat rumusan sebelumnya mereka percaya tidak ada keselamatan di luar katolik tapi setelah konsilifatikan kedua mereka membuat rumusan baru bahwa ada keselamatan di luar gereja katolik dan kemudian muncul baru diikut oleh kaum pluralis protesan di antara John Hick yang mengakui ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah dan seterusnya dengan teori kopernikusnya dan sebagainya saya sudah bosan selama 18-19 tahun ngomongin oke terus kemudian kesimpulan dia seminar yang melihat yang dia seminar satu kajian-kajian mengenai originalitas teks kemudian menyempurkan ternyata dia sebutkan Allah dan seterusnya temuan-temuan injil non-kanonical yang injil Judas injil apa telah muncul dalam sekitar sekitar 15 atau 20 tahun terakhir ini cukup heboh coba dikemukakan maka itu banyak teolog juga yang coba mengkajinya kemudian menelanjanginya sekarang terdiam coba Yesus seminar terdiam non-injil terdiam yang tak terdiam Yesus adalah satu-satunya Alkitab tidak pernah terdiam dan tidak pernah didiamkan semua teologi liberal pun diam tidur atau mati konsilifatikan pun diam semua kenapa? karena yang palsu tidak bertahan lama yang palsu tidak akan bertahan lama tapi yang asli dia diam tapi dia bergerak dari dalam kenapa? core belief system kemudian keselamatan di luar Kristus saya sudah tulis jadi berapa buku di Indonesia yang saya baca termasuk ada keselamatan di luar Kristus pendapat-pendapat para pribadi-pribadi teolog tolong disikapi secara tulisan mari kita perang akademis harus tulis kalau dia menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan marilah kita menguji memeriksa mengkaji tulisan-tulisannya dan saya sudah mengkaji ada kemungkinan jadi ada keselamatan yang sempurna ada keselamatan yang kurang sempurna katanya begini keselamatan yang kurang sempurna itu yaitu tanpa Kristus tapi selamat keselamatan yang sempurna dalam Kristus ini kan omong kosong nyai roh kidul kemudian Yesus bukan juru selamat itu yang sekarang kita sedang hangat-hangat dan masih akan muncul pandangan-pandangan yang langsung menyerang core belief sistem kita oke sekarang keempat saya dengan mudah dengan apa yang saya paparkan sebelumnya ini mempermudah kita membaca Alkitab ada 14 programasi presuposional saya mengenai finalitas Kristus yang pertama ontologi final Kristus Yesus Kristus ada sebelum segala ciptaan yang ada hanya pencipta yang ada sebelum segala yang ada tidak ada sesuatu yang ada sebelum dia maka itu Nabi Yesaya menegaskan tentang Allah akulah yang dahulu dan akulah yang kemudian terkemudian tidak ada Allah yang selain daripadaku dan juga Yesus Kristus menyatakan dalam Injil-Injil dan kemudian ditulis oleh Yohanes akulah Alpha dan Omega jadi Allah Bapak Allah Yesus Kristus adalah final tidak ada selain mereka selain dia tidak ada sesudah dan sebum dia ini berdasarkan pengertian yang kita baca tadi dari dua teks nah Yesus pada hakikatnya Allah dan dari dirinya dari dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri tidak menjadi Allah dan tidak diangkat sebagai Allah ini bukan adoptionisme gugur ia ada bersama dengan Allah secara ontologis dan dia menjadi manusia melalui inkarnasi ontologis pula tidak bisa kita memahami menjawab secara epistemologi karena hubungan antara Allah dan Allah anak Allah Bapak itu hubungan ontologis ya kita mengertinya secara epistemologi according to the Bible tetapi ontologinya kita harusnya melihat hanya mungkin di Bali epistemologi maka itu pun tidak pernah ada subordinasi bahwa Bapak dibawa anak atau sorry anak dibawa Bapak ini sesuatu yang memutlakan memahami secara epistemologi tapi mengabaikan ontologi itu pula istilah anakku yang kukasih anakku yang kukasih Eudokesa mengungkapkan Kristus sehakikat dengan Bapak bukan bagian dari Bapak dan bukan rohnya Bapak bukan jiwanya Bapak bukan sesuatu dari Bapak tapi dia memiliki pribadi utuh Logos itu bukan impersonal Logos itu personal Logos dalam kacamata Grika itu memang impersonal bukan tak berpribadi tapi Logos dalam tulisan Yohanes adalah Logos yang menjadi manusia Logos yang sudah ada bereksistensi tadi istilah Pak Abraham eksistensi atau prainkarnasi sudah ada dan dia tidak pernah diadakan dan dia tidak mengada-ada dia ada dengan sendirinya dia ada by himself dan dia tidak pernah menjadi dan sudah bagus sekali tidak pernah diproses dan tidak pernah meros dirinya sendiri tetapi dia ada sebagai Allah dalam kekalan lalu dia menyatakan diri dalam pribadi yang secara epistemologi oke yang kedua epistemologi tadi kan otologi epistemologi penyataan akhir final statement atau final revelation tidak ada pengetahuan tanpa penyataan umum oke tidak ada tidak ada sains tanpa penyataan umum tidak ada pengenalan akan Allah tidak ada teologi tanpa penyataan khusus tidak ada sains tanpa general revelation dan tidak ada teologi tanpa special revelation dan ini mengungkapkan pernyataan khusus begini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang memperkenalkannya so Christ is one and only revelation God's revelation special revelation tidak ada wahyu lain tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tidak ada tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapak dialah yang memperkenalkan disclose himself Yohanes 1 18 selanjutnya jika engkau telah mengenal aku engkau telah mengenal Bapak antara Bapak aku kami adalah satu Allah satu dalam esensi satu dalam esensi kami satu mengenal aku mengenal Bapak ini mengungkapkan mengenai Christ adalah satu-satunya cara mengenal Allah itu cara bukan hanya cara satu-satunya Allah yang menyatakan diri yang memperkenalkan dirinya inilah epistemologi epistemologi adalah ilmu yang mempelajari how to know what we have to know Tiga Christ Christ sejarah final sejarah tunggal dunia ini kalau kita kaji dalam kolosif verset 1 Christ tidak diadakan dia ada sebelum segala yang ada Christ dan segala sesuatu ada dalam dia kolosif verset 17 karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu in him by him and to him yang ada di sorga dan yang ada di bumi yang kelihatan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan maupun pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia maka dia adalah sejarah final dia adalah aktor tunggal dunia ciptaan dia pencipta dan dia pengatur semua ciptaan dia pengontrol penciptaan dia penyudah ciptaan dan semua demi dia by him by him from him by him to him ini mengungkapkan mengenai finalitas krisis dalam sejarah dunia akan saya ungkapkan lebih lanjut lagi krisis adalah kemuliaan final Allah mohon maaf Pak Dr. Abraham kalau ingatkan saya kalau masih ada 5 menit kalau masih 5 menit ingatkan saya untuk materi tinggal 5 menit Pak oke saya langsung mengungkapkan krisis adalah kemuliaan final Allah nanti dibaca sendiri tidak ada kemuliaan lain selain kemuliaan anak dan kemuliaan dalam hubungan antara bapak dan anak kemuliaan bapak anak mengungkapkan esensi bahwa bapak anak sama-sama Allah se-esensi itu diungkapkan sonsip keanakan dan kemuliaan oke lanjut lagi kemudian kelima perjanjian pun di dunia ini hanya satu perjanjian perjanjian dalam krisis semua perjanjian yang lain melengkapi untuk mewujudkan satu perjanjian ya satu perjanjian krisis adalah satu dan hanya perjanjian semua perjanjian perjanjian lain demi perjanjian yang satu itu yaitu krisis sebagai utama inti perjanjian dan juga sebagai subjek daripada perjanjian yang ketiga krisis satu-satunya jalan oke saya lewat saja jalan menuju kepada satu-satunya Allah menjadi manusia tidak ada yang lain hanya dia satu-satunya yang adalah Allah dan menjadi manusia oke dan dia benar-benar jadi manusia bukan jadi-jadian dia tidak sengah-sengah jadi manusia dia benar-benar totally manusia tapi manusia yang tidak berdosa namun menjadikan dirinya berdosa ini masalah masalah penembusan oke kemudian ke tujuh saya lewat saja nah krisis nabi oke lewat saja anak ala ini dibahas oleh Pak Dr. Andreas tapi itu penting juga dalam kacanya dengan finalitas krisis adalah pemberian ala yang terbesar ultimate gift gak ada pemberian lain semua pemberian yang ada dari ala yang dari sorga yang ultimate yang final is only Christ wah lewat saja kemudian yang ke sebelah krisis adalah mediator satu-satunya antara alam manusia ini yang ditekankan di pengakuan-pengakuan iman oke hanya satu only only the son of God the satu-satunya menjadi mediator oke saya pikir lewat saja nah krisis pun adalah kebutuhan dan solusi final tidak ada yang lain semua keperluan keperluan manusia hanya keperluan bayangan keperluan utama manusia adalah Christ Christ is the ultimate need of human being and Christ is the ultimate solution of human problems kan seperti itu kemudian yang ketiga krisis pusat sejarah dunia memang ini menghebohkan karena pasti banyak orang gak suka tapi saya menyatakan bahwa dunia ini alkitab sentralnya krisis dan dunia ini dimulai oleh krisis dan krisis adalah pemerang utama sejarah dunia dari permulaan sampai kiamat sampai akhir maka itu krisis adalah pusat sejarah dunia bukan hanya pusat sejarah gereja pusat tapi yang gak punya waktu untuk terangkan silahkan baca sendiri saya sudah berikan materi ini ke panitia nanti panitia teruskan kepada peserta yang terakhir krisis pusat sejarah keselamatan manusia krisis pusat sejarah dunia politik ekonomi sosial budaya hukum dan sebagainya berpusat pada sejarah krisis sebagai asal-muasal sebagai pengontrol dan sebagai penentu dan sebagai penyudah sejarah dunia sejarah dunia tidak pernah berakhir dan diakhiri oleh perang ukrain dan rusia sejarah dunia tidak bisa diakhiri oleh satu tokoh dunia sejarah dunia tidak bisa diakhiri oleh satu bangsa satu negara sejarah dunia diakhiri oleh pencipta dunia ini yaitu krisis sebagai ala pencipta nah saya pikir saya perlu waktu untuk arti finalitas yang kelima bapak ibu arti finalitas krisis bagi orang percaya empat argumentasi mengenai finalitas krisis bukanlah hiasan yang dipamerkan yang tadi yang saya paparkan tadi bukan hiasan bukan untuk ditonjol-tonjolkan dan mengganggu orang beragama lain bukan 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 juga senjata untuk membalas serangan musuh bukan dan bukan materi itu dibanding bukan jangan dibanding banding melainkan finalitas krisis memberikan satu pastoral assurance satu jaminan pastoral kepada orang percaya ini memberikan satu ketenangan jadi biarpun badai mengamu biarpun ada banyak kekacauan karena kita mempunyai keyakinan punya core belief system Christ alone Christ and only one and only dan ada satu assurance ada satu jaminan pada kita dan keyakinan kita bukan keyakinan kosong tapi keyakinan yang berjaminan dengan kejaminan yang kedua dia memberikan satu dorongan evangelistik responsibility this is the gospel that you have you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven and of which I Paul have become a servant inilah yang membuat Paulus bergairah dalam penginjilan maka itu gereja hamba Tuhan orang percaya yang tidak bergairah dalam penginjilan saya menyatakan dia memiliki masalah dengan keyakinan belief systemnya ada something wrong and ada wrong something di situ kenapa? karena orang yang memiliki keyakinan yang koko tentang tentang core belief system tentang trinitas tentang finality of Christ maka dia akan menjadi orang yang hidup tenang dan juga dia akan bersemangat berapi-api dalam pemberitan injil yaitu memberitakan karena hanya satu tidak ada banyak hanya satu-satunya dan banyak yang tidak tahu bukan pemaksaan bukan kristinisasi hanya sampai kepada mereka yang membuat membuka mereka buka terbuka matanya untuk menikmati finality of Christ Christ is one and only jadi gereja yang berkata Yesus satu-satunya tapi tidak menginjiri bohong gereja yang aktif bicara dalam pujian penyembahan tentang Christ alone Christ alone tapi tidak menginjiri kebohongan alone kebohongan alone demikianlah Bapak Wiskariam kesimpulan ada satu kalimat yang menjadi kesimpulan saya agama apapun tanpa klaim finalitas sama hanya dengan seekor domba tanpa bulunya tidak menarik tidak ada daya tarik Yesus Christ adalah daya tarik bukan karena dia penyembahan jangan karena faktor pemanfaatan saya percaya karena kebergunaan dia ini pragmatis sekali dan ini yang sedang dijual oleh pendeta-pendeta yang menjual Yesus pada aspek-aspek keuntungan aspek-aspek kebergunaan aspek operasional kalau demikian maka kita sebenarnya sedang meluk down dan sedang menyingkirkan finalitas Christus agama apapun sekali kalau seekor domba tanpa bulunya ia tidak menarik dan daya tariknya bukan pada kita yang menarik Christus tapi daya tarik Christus sebagai Allah Allah yang menarik kita dan daya tariknya bukan daya tarik harafiyah bukan daya tarik jasmani bukan daya tarik kasat mata daya tarik ilahi itu daya tarik Christus adalah daya tarik ilahi yang orang tidak paham dan tidak mau paham kenapa buta dan telanjang tapi daya tarik Christus inilah yaitu daya tarik salib Christus kalau orang memiliki mata mata yang saya sebutnya mata pre-understanding tadi maka dia melihat luka luah Christus itu adalah sesuatu keunggulan iman Christus salib itu satu keunggulan iman itu daya tarik tapi daya tarik ini diubah oleh pengkotbah pengkotbah sialan yang melihat daya tarik Christus pada blessing blessing ini penipuan dan ini sebenarnya antifinalis Christus kemudian lalu seekor harimau kilangan gigi dan cakarnya daya juangnya tidak ada lagi harimau itu daya juangnya dan kekuatannya serta senjatanya pada gigi dan cakarnya kalau finalitas Christus tidak dimiliki dan tidak diyakini dan tidak menguasai orang percaya maka dia punya daya daya juang maka itu Christus hanya Christus malam siang berganti malam mati tidak ada daya juang untuk penginjilan tidak ada juang untuk hidup benar hidup berkenaan pada Allah hidup mempengaruhi sosial menghadirkan injil di dunia sosial politik ekonomi dan sebagainya seorang buta tanpa tongkat tanpa arah tanpa arah Christianity without finitas Christus Christus tanpa arah dan saya katakan bukan Christian dan seperti seorang raja kehilangan makotanya without authority tanpa otoritasnya so finitas Christus adalah core belief system saudara dan saya gereja Tuhan sepanjang masa tidak berubah dan tidak berubah dan tidak berubah melainkan mengubahkan mentransformasi sekian selesai terima kasih saya kembalikan kepada Bapak Doktor Agus Sinus Baik terima kasih Pak Pedeta Doktor Steffri Indra Lumintang luar biasa materi yang kita terima hari ini kami sangat diberkati dan kami percaya semua peserta telah diberkati namun ada pertanyaan cukup banyak disini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Pedeta Doktor Steffri Indra Lumintang yang tentunya kami akan pilih sesuai dengan topik yang kita bahas pada sesi ini yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Yehuda Andrew siang Pak Steffri terima kasih untuk paparannya saya punya dua pertanyaan yang pertama bagaimana pandangan Bapak secara khusus tentang teologi kontekstual teologi lokal dan teologi konstruktif Apakah teologi-teologi menentang finalitas Kristus atau bisakah melalui teologi-teologi ini finalitas Kristus justru diimplementasikan dan diwartakan yang kedua dalam konteks keindonesiaan teologi apa yang cocok untuk Indonesia yang tidak menentang finalitas Kristus tapi juga cocok untuk konteks keragaman budaya di Indonesia kami langsung serahkan kepada Bapak Doktor Steffrey untuk menjawab dua pertanyaan ini kami silahkan Pak baik terima kasih saya bertemu yang terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Daniel ya Pak Yehuda Pak sorry Pak Yehuda terima kasih ini pertanyaan post-sultural saya pikir kita semua sudah akrab dengan konteksual teologi memang teologi must be konteksual tapi teologi itu konteksualnya teologi itu only one pilar salah satu pilar dari sejumlah pilar lagi nah kebanyakan kalau kita simak konteksualisasi yang berlaku di dunia di banyak sumber-sumber atau liter yang kita baca misalnya mengkonteksualisasikan yang bukan lagi bukan lagi bahas konteksualisasi itu kan menyangkut cara pikir kita bagaimana menyampaikan krisis pada cara pikir orang Jawa cara pikir orang Madura cara pikir orang Kelimantan nah nampaknya yang saya cermati ini singkat saya lebih banyak mengubah esensi Tuhan yang dikonteksualisasikan sebenarnya kita mengkonteksualisasi cara pandang cara pikir bahasa bukan pribadi yang dikonteksualisasikan nah karena itu saya mencermati ada bahaya konteksualisasi yang terlalu kebablasan maka saya memberikan usul ada seorang teolog seorang misiolog namanya Paul Hebert menulis satu buku dan dia mempromosikan satu tulisan namanya critical contextualization jadi konteksualization yang critical itulah cara sehingga kita bisa mengkomunikasikan mengkomunikasikan Injil dalam budaya-budaya yang sudah dikritisi saya pikir seperti itu nah lalu kira-kira bagaimana kita mengkonteksualisasi kristus kristus dalam keindonesian ya tidak mengubah kristus memang kadang-kadang bisa saja yang berobah itu cara pikir berobah itu bahasa berobah itu pengertian tetapi krist tidak berobah namun bisa disusutkan bisa disusutkan pada waktu penjelasan nah teologi apa yang cocok untuk Indonesia ini pertanyaan cukup luas ya saya harap buku saya akan diterbitkan saya baru sedalam proses meminta Pak Yudi Latif beberapa toko untuk memberikan komentar terhadap buku saya yang saya tulis mengenai teologi kebebasan beragama di Indonesia jadi tinggal tinggal kira-kira Pak Pak Yehuda tema-tema apa dulu tema-tema apa dulu untuk kita kaji dalam konteks Indonesia ya kalau mau bilang teologi yang general pasti lah menurut saya teologi yang general sifatnya aman untuk seluruh Indonesia yaitu teologi ketuhanan kemanusiaan persatuan teologi demokrasi teologi keadilan dan saya pikir itu yang tidak akan mengganggu finalitas kristus itu dulu dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Stafri yang telah menjawab pertanyaan yang begitu baik kita masuk ke pertanyaan berikut dari Pak Budi ini masih berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Yehuda tadi dari Pak Budi berkata begini pendapat Bapak tentang toleransi di Indonesia sampai dimana patasan finalitas kristus dan begini pertanyaannya Pak Stafri kami silahkan baik terima kasih Pak Budi ini juga pertanyaan yang bagus karena saya berdialog dengan Pak Pak Yowas Adi Presetian beliau memintakan sebenarnya toleransi ini dan saya setuju toleransi ini sebenarnya tidak bisa dijadikan satu patokan yang utama karena begini contoh kalau saya melihat orang di depan saya mengganggu trans-bus lalu ada pemuda yang mengganggu seorang ibu dan saya toleran saya oke lah atau begini saya berada di publik area kemudian banyak orang merokok dan saya tidak menegur dia jangan merokok saya toleran toleran ini tidak bisa kita terapkan untuk semua hal sampai kita mentoleransi oke lah tidak apa-apa kalau merokok di depan banyak orang saya toleransi bukan istilah seperti itu maka itu istilah toleran itu sebenarnya punya kandungan pengertian yang lebih rendah yang lebih rendah yang lebih sesuai dari saya menurut saya kita mengintegrasikan ini adalah proposal jadi menurut saya yang lebih sesuai untuk saya Pak Budi bagaimana kita mengintegrasikan antara mengintegrasikan itu lagi tema-tema tema-tema teologi kebangsaan tema-tema itu dengan teologi krisen kita integrasikan dan saya sudah tulis dua artikel bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek tertentu dari kebangsa-bangsa kita entah keadilan entah kemanusiaan kealahan diintegrasikan dengan teologi krisen itu sangat mungkin tapi kalau bilang toleransi sekali lagi ada ada kandungan negatifnya toleransi yaitu mentoleransi ya oke lah memaklumi gitu jadi agak lemah saya mengusulkan mengintegrasikan hubungan antara bangsa dan negara dan itulah buku yang saya sedang proses untuk dipublish terima kasih Pak Budi baik terima kasih Pak Perdita Steffrey jawaban yang sangat baik dan dibutuhkan pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Joshua Sondak beliau berkata begini berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus ada anggapan bahwa jika seseorang yang bukan Kristen lalu mengaku percaya kepada Yesus lalu hidup sesuai dengan keendak Tuhan tapi tidak mau dibaptis dan masuk Kristen maksudnya tidak mau dibaptis dan tidak masuk Kristen apakah orang seperti itu juga dapat dikatakan percaya kepada Yesus dan diselamatkan kami silahkan Pak Steffrey untuk dijawab saya suruh tulis hal itu di buku Saitologi Abu-Abu mungkin 20 tahun yang lalu atau 19 tahun yang lalu ya orang memang begini kita juga tahu bahwa di Indonesia ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam konteks masyarakat yang sangat ketat dalam agama non-Kristian kan sehingga tidak mudah orang untuk believe in Christ lalu mendeklarasikan imannya dengan dibaptis dan menjadi anggota gereja kita paham itu dan kita hargai orang-orang yang bekerja bergerak melayani dalam dunia itu tapi jangan lupa bahwa yang utama itu gereja jangan lupa bahwa Kristus yang percaya menjadi orang yang percaya Kristus itulah gereja jadi keselamatan tidak bisa dipisahkan dengan status sebagai orang percaya yang adalah gereja kalau kita mendefinisikan apa itu gereja ya tentu banyak definisi tapi secara ini komunitas umat Allah umat Allah yang hidup sesuai dengan apa yang Allah kendaki yaitu yang tertutupi dalam Alkitab nah sekali lagi saya tidak meremehkan perjuangan orang percaya hamba-hamba Tuhan yang bergerak di di front ya di garis depan dalam konten itu tapi kita harus kembali pada pada gereja bahwa bahwa Allah mendirikan gerejanya ya keselamatan keselamatan itu sebagai pintu untuk masuk ke dalam gereja ke dalam komunitas orang percaya sehingga pendapat tidak tidak baptis tidak menjadi orang Kristen tentu itu kasus dan saya gak tahu kan itu kan kasusnya kan singkat ya hanya pendek perlu ada urayan kasus yang panjang itu kan hanya berhenti diberhenti mereka tidak mau jadi Kristen tidak mau dibaptis hanya seperti itu saya belum tahu mungkin juga ada kelanjutan jadi kalau saya kalau hanya berhenti di situ ya itu tidak selesai itu Kristen yang tidak selesai itu firman yang tidak selesai tapi saya yakin bahwa para pemimpin-pemimpin gereja seperti ini ada kontinuitasnya seperti itu Pak Pak Yosua itu pendapat saya terima kasih baik terima kasih Pak Stafri sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Pak Lukas Neibaho ini sama dengan mirip pertanyaan dengan Bapak Arief Theofilus oh sorry kita ya dia bertanya begini apa bedanya ini dari Pak Arief Theofilus ya mirip dengan Pak Jekoi Silitonga apa bedanya Kristus dan Isa kalau berbeda mengapa ada gereja Isalmasi dan di kalender juga menggunakan istilah Isalmasi seperti kematian Isalmasi kenaikan Isalmasi mohon penjelasannya terima kasih Pak ini pertanyaan kami silakan Pak Stafri ini dua orang yang bertanya tentang hal ini baik terima kasih Pak Arief memang konteks ini juga sudah dibahas oleh Pak Esra Pak Abraham mengenai istilah-istilah yang dikaitkan dikenakan kepada Yesus Kristus bahwa itu bahasa tapi yang paling penting betul meaning tidak berubah meaning tidak berubah dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak bermoral misalnya saya menyebut Yesus itu Ratu Negeri Ratu Pantai Selatan tidak cocok tidak cocok kenapa karena nama itu tidak meaningnya tidak sesuai nah kalau sebutan Isa kalau itu ditarik diambil dari Timur Tengah berarti konteksnya itu dari Alkitab Timur Tengah yang cocoknya diterapkan untuk konteks Gereja Timur Tengah nah kalau kita menyebut Isa according to the Bible ya berarti kita menggunakan istilah Kristus itu digunakan bahasa menggunakan bahasa bahasa dari Alkitab tapi kalau kita kemudian menyamakan itu dengan Isa dalam Al-Quran saya menyatakan bahwa Isa dalam Al-Quran ya tidak sama dengan dalam dalam Alkitab sehingga ini perlu diwaspadai hati-hati bahwa penggunaan Isa secara general harus hati-hati kalau kita sekali kalau dari Alkitab dan kita mengambil Alkitab dari Arab kemudian kita sajikan kepada konteks masyarakat Arab itu oke tapi kalau kita mengambil Isa itu dari Al-Quran bukan dari Al-Quran bukan dari Al-Quran itu yang saya sebut tadi saya tidak setuju itu bukan Isa Al-Quran itu bukan Isa Al-Quran memang banyak upaya orang untuk mengkontekstualisasikan supaya dimengerti dan diterima supaya dimengerti dan diterima oleh satu konteks oleh satu komunikas maka menggunakan istilah-istilah yang mirip yang familiar yang dipakai termasuk Allah Allah yang digunakan dalam konteks masyarakat Melayu kemudian digunakan oleh orang Kristen sampai sekarang ini memang dipahami sesuai dan dikaji dikaji asal-usulnya tidak ada masalah sehingga Allah itu oke saja nah Isa menurut saya tidak sama dengan kajian tentang Allah masih proses kalau itu dari Al-Quran Isa dari Al-Quran dan dari Koran saya mengatakan absolutely berbeda karena revelation hanya satu saya mau pertanyaan revelation hanya satu hanya satu yaitu yaitu Kristus yang tertulis dalam Al-Kitab saja tidak ada yang lain jadi itu pegangan saya memang berbeda total tapi kalau sekali lagi kalau memang mau nyebut-nyebut itu untuk apa hati-hati motif kita jangan sampai menipu menipu orang Islam dengan menyebut nyebut Isa supaya akrab-akrab mereka perlu dihati-hati perlu waspada tapi yang penting artinya from the Bible based on the Bible bukan based on the Koran and from the Koran seperti itu terima kasih baik terima kasih Pak Steffrey yang telah memberi jawaban yang begitu tegas kepada kita semua dan khususnya kepada penanya dari Pak Arief dan Pak Jekoi nah ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Lukas Naibaho Pertanyaan begini saya ingin bertanya mengkontar pengajaran ES atau BIDAT dengan mengatakan ada progresif kealahan Yesus mungkin maksudnya mau bertanya itu bagaimana untuk memberi jawaban bagi pendapat pandangan yang berkata ada progresif dari kealahan Yesus demikian kami silakan kepada Narasumber untuk menanggapi ya terima kasih Pak Pak Lukas tadi Pak Doktor Rubin Abraham sudah sangat tegas agak sedikit emosi tidak ada tidak ada perubahan itu bagus sekali dan saya pikir sudah dijawab karena Allah itu tidak berubah dan dia tidak berubah karena dia terkekal masa kekal berubah dan maka dia ada progresif kalau mungkin bicara mengenai Yesus Kristi yang lahir dari kandungan seorang Maria kemudian dibesarkan yang progresifnya itu secara fisik tapi kealahannya tidak ada progresifitas memang kayak membayar mobil kalau dua mobil maka pajaknya dua progresif kalau mobilnya tiga pajaknya bayar tiga progresif jadi tidak ada istilah Allah yang tidak dapat berubah kemudian karena dia Allah yang sudah dia Allah sudah sejak kekekalan dan dia tidak berubah pada waktu dia menyatakan dirinya dalam sejarah dia tidak berubah dia kealahannya tetap dan pun dia Yesus Kristi yang mati bangkit naik ke sorga tidak ada perubahan sedikitpun dalam dirinya dia kekal nah inilah upaya-upaya orang yang ingin yang berupaya untuk yang mungkin sudah mencari-cari lah cari-cari konten baru atau cari-cari berita supaya menarik perhatian banyak pihak sehingga mau coba keluar dari tradisi Kristen yang sudah am tradisi Kristen yang sudah baku akhirnya terjadi kecelakaan ya bagi saya Allah itu kekal maka dia tidak berubah dan dia tidak dapat diubah dan tidak ada perubahan progresif kealahannya aku tidak mengikuti teori filsafatnya Aristoteles becoming dia tidak pernah becoming because being he never becoming but being being eternal being keberadaan yang kekal ya maka itu keberadaan Allah itu sama dengan kealahannya ya kealahannya itu kekal jadi jadi bukan keberadaan Allah lalu dia menerima kealahannya nah ini kacau memisahkan antara keberadaan Allah dan kealahan ini kacau ini pasti kacau filsafat pun tidak mengaku itu tidak ada ilmu yang menerima itu bahwa keberadaan kecuali nyairul kidul atau kecuali dukun ya dukun kemasukan kesurupan roh Tuhan bukan Allah bukan begitu Allah keberadaan kealahannya itu satu kesatuan yang utuh Allah ya Allah ya berada berada ya Allah oke ya ini jawaban saya baik terima kasih Pak Stabri ini ada pertanyaan lagi dari Pak John Sianipar terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya pertanyaan saya apakah orang yang menolak finalitas Kristus meskipun seorang Kristen termasuk orang yang belum percaya yang perlu menjadi sasaran Injil mari disilakan Pak Stabri ya Pak John sebenarnya kalau mau kita diagnosa terlalu banyak orang Kristen yang menolak finalitas Kristus tadi mau ikuti Yesus supaya diberkati itu menolak finalitas Kristus banyak yang praktis saya mempercayai Yesus karena dia satu-satunya penolong tidak ada yang lain nah kalau konsep kita begitu maka sebenarnya kita melihat Yesus itu tidak final jadi kalau mau jujur mari kita diagnosa jemaat atau orang Kristus apakah memang banyak terpanggil sedikit yang terpilih apakah hanya orang-orang yang secara secara terbuka menyatakan Yesus bukan juruselamat apakah hanya dia yang dapat dikategorikan telah bertentangan dengan pengakuan gereja yang am sehingga disebut heresi menurut saya banyak sekali orang Kristen yang kan menyangkut core belief system tidak bisa diubah sedikitpun tidak bisa dikurangi sedikitpun Christ itu dia satu-satunya dari yang satu bukan dari yang banyak simplicitas dia tunggal simplicitas dia tidak terdiri dari dia satu-satunya dia singularitas ketunggalan Christ itu ada ketunggalan simplicitas dan ketunggalan yang singularitas sehingga tidak ada yang jalan lain banyak orang berupaya untuk melihat Yesus dengan praktis aspek kebergunaan aspek komperatif setelah dibanding-banding Noya antara Yes dan ini tapi Yes ini bagi saya sebenarnya dia belum percaya dia hanya beragama dia belum percaya dan memang betul Pak John katakan dia sesara Injil betul masih menjadi sesara Injil karena itu mengapa Pak Stephen Tong begitu berkobar-kobar untuk hadir di banyak negara di kantong untuk proklaim tentang krisis di banyak kantong krisis karena yaitu krisis belum final di banyak orang krisis dan bahkan krisis belum final di banyak gereja itu jawaban saya terima kasih baik terima kasih Pak Stapri kami akan lanjutkan lagi dari Pak Tony Tobing dia beliau berkata begini ada sebagian orang yang tidak setuju dengan penggunaan ala Bapak ala anak ala roh kudus karena terkesan ada tiga ala bagaimana dengan tanggapan Bapak kami silahkan Pak Stapri ya Pak Tony sebenarnya pembahasan saya lebih ke finalitas bukan pada tritunggal saya sedang menyiapkan satu artikel karena saya diminta untuk menjadi pembicara juga di GPDI Jawa Timur GPDI itu pertemuan pendeta-pendeta Jawa Timur GPDI dan saya ditugaskan oleh GPDI untuk membahas mengenai tritunggal dan saya akan tulis dalam bentuk artikel jadi sebenarnya tadi pun sudah dijelaskan oleh Pak Pak Rubin Adi ya tentang Bapak anak dan roh kudus persoalannya begini kalau saya share ulang ya yang materi saya tadi coba saya share ulang kalau kita bisa memahami yang namanya pre-understanding atau yang namanya starting point persoalannya orang begini orang bertanya-tanya tentang yang sudah sudah selesai sebenarnya persoalan tiga pribadi satu esensi itu sudah selesai oleh gereja namun ternyata belum selesai di banyak warga gereja bahkan sedihnya di banyak pendeta belum selesai kenapa mereka belum memiliki yang namanya yang saya katakan tadi ini starting pointnya atau dalam bahasanya John Frame belum memiliki yang namanya satu kesimpulan yang mendasari semua kesimpulan itu persoalannya belum memiliki persaposisi saya sudah jelaskan yang ini mengapa orang bertanya mengenai Bapak An-Altigya tapi gak ada dalam Alkitab saya pikir masalahnya mereka belum memiliki kacamata membaca Alkitab itu jawaban saya mereka belum memiliki kacamata untuk membaca Alkitab mereka baru memiliki kacamata lain bisa kacamata Islam kacamata Kristen nominal kacamata Kristen fundamental kacamata Kristen dan sebagainya tapi kita harus memiliki kacamata Alkitab untuk membaca Alkitab dan diantaranya saya sudah afirmasi afirmasi konfirmasi kalau mengerti ini kalau memiliki ini lalu ada kesimpulan awal pertanyaan pertanyaan mengenai tiga pribadi itu sudah selesai dan saya memang tidak menjawab saya harap kita bisa buka lagi mungkin panitia buka khusus tentang Tritunggal kalau boleh kita buka khusus topik tentang Tritunggal baru kita buat kolokium Tritunggal lagi oke demikian terima kasih baik terima kasih Pak kemudian ada pertanyaan dari Pak Petrus pertanyaannya begini bagaimana memahami finalitas Kristus dalam perspektif Logos yang berinkarnasi bukankah inkarnasi Yesus hanya sebatas di dunia ini mari disilahkan Pak ya terima kasih karena tadi ada pertanyaan lalu ada sudah ada kesimpulan kan kesimpulannya kan bukankah saya mau jawab aja pertanyaan saya tidak menanggapi kesimpulannya mengenai inkarnasi sebenarnya istilah yang tepat itu pra-inkarnasi saya tidak menyangka apa yang diuraikan oleh Pak Abraham mengenai pra-eksistensi itu oke saja tidak masalah hanya eksistensi itu adalah istilah filosofis istilah non-biblical terms yang istilah lebih sars egeneto dari kata latin kemudian menjadi menjadi incarnation itu lebih dekat walaupun pengertian sama apa yang diuraikan oleh Pak Rubin sudah oke sama pengertian hanya saya lebih akram menggunakan pre tadi juga sudah disebut pre-incarnation kenapa karena kalau bisa berimplikasi begini pra-eksistensi berarti kris pernah tidak ada pra- berada dan itu bahaya pra-ada kan eksistensi kan pra-ada pra-eksistensi dan krisis tidak pernah menjadi tidak pernah pra-ada dia ada sejak kekekalan ya jadi dia yang yang inkarnasi krisis pribadi yang berinkarnasi itu bukan ala bapak yang berinkarnasi itu adalah ala anak pribadi kedua ala tertunggal yang menjadi manusia dengan menggunakan istilah logos logos yang dimasukkan bukanlah logos dalam pengertian dalam pengertian Yunani yang hanya hanya ide Yunani memahami logos itu hanya ide ide tentang sesuatu yang yang maha yang maha bukan Yamaha Yamaha Honda yang maha tinggi yang maha besar hanya ide bukan impersonal namun logos yang pra-inkarnasi sudah 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 dalam bentuk pribadi pribadi ala jadi dia tidak menjadi pribadi when he became human being ini keliru kalau kepribadian Yesus itu sudah ada sebelum pra-inkarnasi sebelum ada sudah ada dan dia mewujudkan pribadinya dalam rupa manusia bukan menjelma ini bukan jelmaan Chris bukan jelmaan tetapi istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani Sarsegeneto genetogen geneto menjadi betul-betul jadi bukan jelmaan jelmaan kita harus buang kata jelmaan dari daftar kata teologi Indonesia buang itu ke jelmaan itu Nyai Rorokidul punya term dia menjadi betul-betul menjadi real menjadinya itu dalam rupa rupa manusia yang terabah terlihat tercium terpukul tertendang seperti yang dialami oleh dia namun pribadinya itu bukan baru roh masuk bukan tapi sudah sejak kekalan dia berpribadi dan pribadi itu pribadi logos yang mengambil rupa rupa manusia sehingga tidak ada perubahan ya disini tidak pernah ada terjadi perubahan hanya ada pengungkapan oke itu jawaban saya terima kasih baik terima kasih jawaban yang sangat menarik dan saya percaya kita semakin diperdalam dengan materi yang disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya kita masuk kepada pertanyaan dari Pak Joseph beliau berkata begini izin bertanya bagaimana tanggapan dengan ajarannya mengatakan bahwa Yesus hanya manusia bisa saja tanpa natur Allah saat ada di dunia buktinya buktinya sebagai manusia ia bisa dicobai oleh iblis terima kasih demikian Pak Sepri ya terima kasih tadi Pak Pak Abraham sudah begitu proklamatif ya deklaratif kali kealahan Yesus itu kealahan dan sebagainya itu sudah saya pikir menduga-duga saja ini pertanyaan orang saya tidak mengatakan bahwa yang bertanya itu mungkin mendengar mendengar orang berkata tetapi ini orang yang bertanya tentang Alkitab tapi tidak pernah buka Alkitab itu masalahnya coba bagaimana orang bertanya tentang Alkitab tapi tidak pernah buka Alkitab karena Alkitab itu bagi saya begitu transparan tentang kealahan Yesus wah terlalu terlalu penuh penuh seluruh bukan hanya di New Testament tapi juga di perjanjian lama bahwa Yesus itu bukan Yesus perjanjian lama bukan Yesus perjanjian baru tapi Yesus antar perjanjian karena dia adalah inti perjanjian maka dari Genesis sampai Revelation kealahan adalah Kristus maka dan Kristus itu adalah Allah dan kealahan Yesus itu sudah diungkapkan oleh Pak Abraham tadi dengan begitu gamblang itu yang mengkritisi saya bahwa pertanyaan tadi mungkin diteruskan dari orang yang tidak baca Alkitab tapi menanyakan Alkitab menurut saya lucu kalau menanyakan luar Alkitab boleh berapa jumlahnya tapi menanyakan isi Alkitab tapi tanpa membaca Alkitab ini sulit lalu membuat kesimpulan seperti itu jadi menurut saya kita kembali nanti materinya materi banyak buku-buku juga materi Pak Abraham sudah diberikan kepada Panitia saya sudah lihat juga dan Panitia akan mengatakan akan memberikan kepada semua peserta materi saya pun akan saya sudah saya setuju diberikan kepada semua peserta sehingga bisa juga mengkritikan karena ini kan kita banyak hambatan Bapak Ibu perlu mencermati kalimat saya juga perlu perlu waktu jadi sekali lagi saya hanya mengomentari pertanyaan tadi bahwa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Abraham mengenai kealahan Yesus yang saya tidak mengatakan dibuktikan tapi dengan argumentasi-argumentasi Biblical ya argumentasi Biblical bukan dibuktikan karena Allah tidak boleh dibuktikan lucu kalau membuktikan Allah tidak bisa terbukti jadi hanya bisa memberikan argumentasi-argumentasi Biblical according to the Bible dan Pak Abraham sudah mengerjakan tugas yang mulia ini terima kasih baik terima kasih Pak ini masih ada 89 pertanyaan tetapi karena waktu maka kami akan mengakhiri pertanyaan yang terakhir ini ini pertanyaan dari GSI Pendeta Dr. Mr. Lian Tomana beliau berkata begini terima kasih Pak Stafri Lumintang sangat jelas dan meneguhkan iman Kristen akhirnya tidak lagi percaya keilahian Kristus apakah mereka masih layak menyebut diri orang Kristen apa dan bagaimana sikap gereja tentang hal ini kami silahkan Pak Stafri ya pertanyaan yang sangat sulit karena ditanyakan kepada saya yang adalah pribadi bukan pada pimpinan seluruh aras gereja Indonesia ya tapi saya paham lah begini coba kita urai ada orang yang yang berkata seperti kemarin saya menerima WA WA dari teman bahwa hubungan antar Kristus dengan dengan Allah Bapak itu seperti Amuba tapi saya paham lah dia menggunakan bahasa-bahasa yang sedang mencari jadi kita tidak bisa langsung menyatakan dia sesat kita selihat utuh jangan-jangan dia mancing jadi gini kita sulit ya maka itu bagusnya kalau kita menanggapi tulisan tulisan dengan tulisan tapi kalau hanya verbal hari ini kita bisa bicara A itu hitam karena verbal tetapi kalau tulisan tidak bisa dibanta maka itu saya mendorong mari kita saya pakai bahasa sarkasis ya yuk perang tulisan yuk itu bahasa sarkasis gak perlu perang tentu tapi bagi saya menanggapi pikiran orang Pak usus saya itu gak bisa kalau hanya mendengar dia mungkin dia lagi stres mungkin juga dia ada background ada latar belakang mengapa dia berkata demikian jadi kalau hanya penggalan-penggalan penggalan-penggalan kita belum bisa mengatakan bahwa dia adalah anti krisis atau dia penyesat atau dia sesat kita harus lihat keutuhan dulu ya keutuhan dan yang kedua kita lihat mengapa dia berkata demikian karena konteks juga saya membaca sejumlah buku itu tentang finalitas krisis itu juga semua ditulis dalam konteksnya masing-masing oh ternyata ada background ada background ada latar belakang ada latar belakang oh iya kita paham lah kita paham lah jadi kita harus memahami latar belakang mengapa orang itu berkata seperti itu saya gak tolerir ya kalimat itu salah kalimat itu sesat tapi kita mencap orang sesat tunggu dulu kenapa kita lihat dulu background why he mengapa dia berkata demikian konteksnya apa dan kita harus melihat substansinya apa jadi tidak bisa secara dengar video 1, 2, 3 tidak kalau boleh memang kalau dulu ya tapi begini dulu gereja ini saya satu sekarang sudah banyak gereja pak sudah susah kalau sinode misalnya sinode misalnya pendeta A di sinode gereja tertentu dan dia menyatakan pernyataan-pernyataan yang tidak tidak am doktologianya tidak sesuai dengan pengakuan gereja secara dia bisa diminta oleh sinode oleh kajian mungkin departemen kajian teologi kalau kurang itu bisa dibahas dalam sinode sinode bisa dibahas secara sinodal begitu jadi itu jadi orang-orang seperti bisa disikapi secara kegerejaan dan sinodal tidak bisa kita menggunakan misalnya STT-STT bersatu lalu kita menjust kita siapa? kita tidak punya otoritas kita harus kembali kepada otoritas kalau ada sinode sinode atau kalau ada PGI ya PGI-PGI karena kalau pemerintah tidak mungkin pemerintah tidak boleh urusan 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 doktrin pemerintah tidak boleh menggaguh kebebasan beragama termasuk pendapat kebebasan berpendapat tentang agama pemerintah tidak boleh urus melawan konstitusi jadi cukup saya mengerti apa yang menjadi kegelisahan kita berapa waktu terakhir ini dan kami dari BMP TKKI pun sorry akhirnya saya bicara bukan diam tapi kami menempuh upaya-upaya internal dulu dan upaya upaya internal yang kami harapkan kami harapkan akan akan ada klarifikasi setelah upaya internal demikian terima kasih baik terima kasih Pak Stafri kami sangat diberkati dengan pemaparan dan jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan dan sesungguhnya masih ada 90 lebih pertanyaan yang belum dibahas tapi waktunya sudah habis dan tinggal kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Stafri kami silahkan Pak saya cari-cari nih pernyataan penutup saya ini gini saja ya bahwa finalitas krisis itu adalah jantung gereja jantung orang percaya karena itu sehat sakitnya pemahaman gereja pengakuan gereja mengenai mengenai finalitas krisis mengungkapkan sehat sakitnya gereja tersebut kedua kalau kita betul-betul menjunjung tinggi menjunjung tinggi finalitas krisis dia only krisis krisis alone maka itu akan tergambar pada sikap ketenangan kita di tengah badai tenang di tengah badai why only krisis krisis alone maka tenang di tengah badai tapi gelisah dalam penginjulan itu closing statement saya terima kasih baik terima kasih penjelasan dan uraian jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang luar biasa dan closing statement yang begitu tegas yang saya percaya sangat memberkati kita semua bapak dan ibu para peserta baik yang di zoom meeting maupun di youtube live youtube mari kita beri applause untuk pembicara kita yang luar biasa telah mencerahkan kita semua Tuhan Yesus memberkati terima kasih sekali lagi bapak pendeta dokter Stephanie Indra Lumintang yang telah memaparkan materi yang sangat baik Tuhan Yesus memberkati bapak dan ibu peserta yang dikasih Tuhan kita akan break untuk masuk pada sesi keempat sampai jam satu kita akan masuk dan karena itu bapak dan ibu para peserta Collegium Nasional diharapkan tetap di room untuk menunggu sesi selanjutnya demikian Tuhan memberkati